Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Indah Fun Cooking Nah di video kali ini saya mau berbagi resep kue lidah sapi khas Kalimantan Ini udah 3 kalinya saya mengulang bikin kue ini ya teman-teman Nah ini karena ada yang pesan dan juga ini buat makan rame-rame Jadi saya bikin agak banyak ya teman-teman Saya bikin itu sekitar 1 kilo lebih ya Yang mau tau cara buatnya, yuk langsung aja simak terus videonya Nah ini dia bahan-bahannya, teman-teman bisa langsung lihat di videonya Pertama-tama kita siapkan wadah yang besar Masukkan 1200 gram tepung terigu perosedang Nah ini saya masukkannya per 400 gram ya teman-teman Jadi saya masukkan sebanyak 3 kali ya Nah ini tepungnya kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan 3 sendok teh baking soda Yang dilarutkan dengan 6 sendok makan air hangat Lalu kita aduk sampai tercampur rata Nah disini saya sudah siapkan larutan gula arennya Ini dari 780 gram gula aren yang sudah dimasak Atau dilarutkan dengan air putih sebanyak 450 mili ya teman-teman Dan sudah disaring Kemudian kita tuang larutan baking sodanya ke dalam larutan gula arennya Kalau larutan baking sodanya aktif Bisa dilihat dia akan muncul buis seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tuang larutan gula arennya Dan air sodanya ke dalam tepung terigu perosedang Secara bertahap Lalu kita aduk sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton Nah ini karena adunannya terasa berat Dan agak susah diaduk Kemudian kita ulenin dengan menggunakan tangan Disini saya coba pakai sarung tangan ya teman-teman Nah ini kita ulenin sampai adunannya lembut Nah karena agak susah Menggunakan sarung tangan ya teman-teman Kita ulenin adunannya pakai tangan aja ya teman-teman Tapi pastikan tangan kita bersih dan kering ya Nah ini kita lanjut Ngan adunannya atau kita ulenin adunan Sampai kalis dan lembut ya Sambil diulenin adunannya Kita masukkan 300 ml minyak sayur Kita masukkannya secara bertahap ya teman-teman Sambil kita ulenin sampai Si minyaknya menyatu dengan adunannya ya Nah ini kita ulenin aja terus Sampai dia benar-benar lembut ya teman-teman Dan sampai si minyaknya itu menyatu ya Ini kita ulenin ya Sama seperti kita ulenin adunan roti ya teman-teman Ini kita benar-benar harus sabar ya Kita ulenin aja terus Sampai si adunannya benar-benar lembut dan kalis ya Nah bisa dilihat Ini adunannya benar-benar udah Lembut dan kalis ya teman-teman Bisa dilihat ini minyaknya udah menyatu dengan adunannya ya Nah untuk tekstur adunannya sendiri Seperti ini ya teman-teman Ini udah lembut banget Nah ini adunannya sudah siap kita gunakan Atau kita bentuk ya Selanjutnya siapkan loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu secukupnya Lalu olesin minyak di tangan secukupnya Biar tangan kita tidak lengket ya teman-teman Lalu ambil 1 sendok makan adunan Kemudian kita buletin dan pipikan seperti ini ya teman-teman Untuk bentuk dan ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah biar adunannya lebih cantik dan menarik Di sini saya juga menambahkan topping wijen hitam dan putih secukupnya Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Nah adunannya sudah kita beri topping semuanya Kemudian kita siap oven Sebelumnya sudah saya fanaskan oven tangkering dengan api kecil Kemudian kita oven adunan di rak tengah selama 20 menit Kalau sudah 20 menit kemudian kita pindahkan ke rak atas Selama 5-10 menit ya teman-teman Nah adunannya ini sudah 20 menit Setelah 20 menit kita panggang di rak tengah Kemudian kita naikkan ke rak atas ya teman-teman Kita panggang selama 5-10 menit Sampai si kue lidah sapinya mateng ya Nah kue lidah sapinya sudah mateng dan sudah saya dinginkan Selanjutnya kita pindahkan ke wadah yang besar Atau teman-teman bisa langsung taruh di toples ya Nah ini kue lidah sapinya Resepinya sudah jadi Banyak banget ya teman-teman dapatnya Kue ini cocok banget sebagai oleh-ole Atau sebagai teman ngetek Camilan keluarga Atau bisa isi toples lebaran nanti Yuk dicoba teman-teman resepnya Nah ini saya mau cobain dulu Dari tampilannya ini cantik dan menarik ya teman-teman Kalau dijadikan sebagai ide jualan ini pasti laris manis ya Dari rasanya ini enak banget Manis, lembut, legit dan juga empuk Pokoknya ini dijamin enak ya Yuk dicoba teman-teman resepnya Sekian dulu ya teman-teman Dari video saya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini See you teman-teman Selamat mencoba Happy cooking See you teman-teman